Intro Pemirsa pencampuran dan pencocokan vaksin harus mempertimbangkan perkiraan pasokan, akses, manfaat, dan risiko vaksin COVID-19 yang dipakai. Untuk itu, Badan Kesehatan Dunia WHO pada Kamis 16 Desember mengeluarkan imbauan mix and match atau pencampuran dan pencocokan vaksin COVID-19 dari manufaktur berbeda untuk dosis kedua dan booster. Seperti dikutip dari kantor berita antara, WHO mengatakan vaksin mRNA seperti yang dikembangkan oleh Pfizer dan Moderna dapat digunakan sebagai vaksin lanjutan dari vaksin awal AstraZeneca dan sebaliknya. Sementara itu, vaksin AstraZeneca dan vaksin mRNA juga dapat digunakan sebagai vaksin lanjutan setelah vaksin pertamanya Sinovac. Vaksin vektor virus berisi perintah untuk membuat antigen virus corona, sedangkan vaksin mRNA menggunakan kode dari SARS-CoV-2, virus corona yang menyebabkan COVID-19 untuk memicu respon imun si penerima vaksin. Vaksin inaktif memanfaatkan virus SARS-CoV-2 dan mematikannya dengan menggunakan bahan kimia, suhu panas, atau radiasi. Pedoman tersebut dikembangkan berdasarkan nasihat dari kelompok ahli penasehat strategi WHO tentang vaksin awal Desember ini. Himbauan itu muncul setelah studi besar-besaran pekan lalu mengungkapkan bahwa vaksin pertama AstraZeneca atau Pfizer dan BioNTech dilanjutkan dengan vaksin Moderna 9 pekan kemudian mengedukasi respon imun yang lebih baik. Namun WHO mengatakan bahwa pencampuran dan pencocokan vaksin harus mempertimbangkan perkiraan pasokan, akses, manfaat, dan risiko vaksin COVID-19 yang dipakai. Banyak negara yang sudah melakukan strategi mix and match selagi mengalami lonjakan kasus COVID-19, pasokan minim dan laju imunisasi yang lamban karena sejumlah kekhawatiran keamanan. Balipos melaporkan.